Berbagi ilmu di bidang yang kita geluti tentu menjadi hal yang paling menyenangkan nih. Dan hal tersebut dilakukan oleh presenter entertainment Cesar dan juga Gista. Yes, kemarin mereka diminta untuk menjadi pembicara di sebuah seminar komunitas penyiar. Dan berikut ini cerita dari mereka berdua. Dua host entertainment news yaitu Gista Putri dan Cesar Gunawan kemarin baru saja menjadi pembicara di sebuah seminar komunitas penyiar di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Gista dan Cesar dipercaya menjadi seorang guest mentor. Dan berbagi pengalaman mereka di dunia broadcast terutama presenting. Alhamdulillah kami berdua dikasih kepercayaan untuk menjadi guest mentor ya, pembicara tamu di bidang broadcast ya. Jadi kelas penyiar ini adalah salah satu komunitas yang luar biasa banget ya, masanya dan juga sisi edukasinya. Dan kali ini mereka meminta kita untuk datang, untuk bisa sharing, untuk bisa ngasih, berbagi pengalaman tentang apa yang sudah kita rasakan ya, di dunia broadcast terutama di bidang TV presenting. Jadi kehormatan buat saya pribadi dan juga buat Gista juga mungkin. Sebagai guest mentor, Gista dan Cesar juga membagikan ilmu, pengalaman dan juga wajangan dalam berkarir di dunia presenting kepada para peserta seminar tersebut. Bagaimana mereka ingin memulai atau terjun di dunia broadcast ya, di dunia kepenyiaran radio boleh, TV boleh, terserah itu menjadi hal yang atau mungkin hak mereka. Cuma yang jelas adalah jangan pernah memborongi passion atau mungkin hasrat mereka untuk bisa terjun. Kalau emang suka sama dunia kepenyiaran, tekunin pasti akan ada hasil positif yang bisa diambil. Senang banget bisa berbagi pengalaman, bisa ngeceritain apa yang pernah kita alamin baik dan buruknya. Dan mereka juga kebetulan juga banyak yang belum punya pengalaman kan. Jadi banyak pertanyaan yang dikasih ke kita yang kita juga jadi belajar gitu. Kalau oh iya ya orang tuh sangat kritis loh gitu. Buktinya pertanyaan-pertanyaannya membuat kita juga akhirnya bukan susah menjawab ya. Kita perlu mikir lagi untuk menjawab ini benar apa enggak gitu. Jadi ternyata kita jadi ngerasa nih disini kalau apa yang kita sampaikan itu penting banget. Dan enggak boleh salah. Justru jadi kayak introspeksi lagi ya. Kita harus belajar lagi nih kayaknya gitu. Pihak penyelenggara seminar pun mempunyai alasan mengapa mengundang kedua host entertainment news tersebut. Ya karena pertama Cesar Gunawan itu one of the best ya. Karena kita ngelihat perjalanannya Cesar dia dari nol banget. Dari penyiar radio kemudian dia presenter. Tapi dia masih tetap jadi penyiar radio sampai sekarang. Nah itu kita pengen gali lagi kenapa seperti apa. Terus kalau Gista kan kita ngelihat banget dari awal ya bagaimana dia menitik karir di presenter. Perkembangannya sejauh ini sampai dia benar-benar. Ini kita juga sebelumnya udah kayak vote gitu ya ke peserta. Kalian maunya siapa nih requestnya? Rater-rater bilangnya adalah mau ini dong pasangan Cesar sama Gista. Yaudah kita jadikan aja gitu. Semoga kegiatan seminar yang diberikan oleh Gisa Putri dan Cesar Gunawan tersebut bisa memberikan dampak positif ya good people.